Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengatakan operasi tangkap tangan ATT di Kalimantan Selatan Kalsal terkait penyidikan dugaan korupsi pada proyek pengadaan barang dan jasa. Alex mengungkapkan, saat ini belum ada solusi ampul yang sepenuhnya menghilangkan korupsi pengadaan barang dan jasa. Belum ada solusi JITU menghilangkan praktik korupsi pengadaan barang dan jasa, ujarnya. Dia menilai praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa seakan telah menjadi hal biasa, perseklongkolan penunjukkan pelaksana proyek dengan permintaan sejumlah bel oleh penyelenggara negara menjadi praktik lesin dalam pengadaan barang dan jasa, kata Alex. Terkait KTT di Kalimantan Selatan, KPK mengungkapkan ditemukan uang pada seseruang diduga orang kepercayaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur, uang baru sampai di tangan orang yang diduga kepercayaan Gubernur, kata Alex.